Nah, apa orang Kristen percaya karma? Tidak. Karena di dalam doktrin Kristen, kita tidak mengajarkan karma. Alkitab tidak mengajarkan karma. Dalam khutbah saya minggu lalu, kalau saudara memperhatikan, saya membahas tentang sejarah. Sejarah dalam pengertian worldview Judeo-Christian, worldview Judaism Christianity, itu tidak mempercayai sejarah yang sifatnya circle atau melingkar. Tapi kita mempercayai sejarah yang sifatnya linear menuju ke satu titik konsumasi. Jadi, Anda hidup sekarang, ini satu-satunya kesempatan, ketika Anda mati, Anda tinggal tunggu penghakiman Tuhan. Anda tidak akan hidup lagi pada masa yang akan datang. Itu worldview Judeo-Christian. Kalau worldview yang sifatnya circle, memutar itu, artinya Anda hidup hari ini, pada masa yang akan datang Anda bisa hidup lagi. Itu worldview reinkarnasi. Dan di dalam worldview yang melingkar seperti ini, yang circle seperti ini, yang sifatnya reinkarnasi seperti ini, itu diajarkan tentang karma. Nah, apa itu karma? Karma dalam konsep Hinduism maupun Buddhism, yang mengajarkan tentang doktrin reinkarnasi, itu adalah perbuatan. Jadi, perbuatan-perbuatan kita menentukan kehidupan selanjutnya. Saya kasih contoh, kalau hari ini saya jadi manusia, tapi manusia jahat. Pada masa yang akan datang, saya bisa terlahir kembali menjadi anjing misalnya. Anjing itu adalah anjing yang kurang ajar. Bisa terlahir kembali menjadi hewan atau makhluk yang lebih kecil mungkin, kecoa, dan seterusnya. Tapi kalau nanti sudah menjadi baik, dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, dia akan reinkarnasi atau lahir kembali menjadi makhluk yang lebih mulia. Kalau terus berbuat baik, maka dia bisa mencapai itu nirwana. Nah, jadi dalam konsep Hinduism itu, kalau orang dalam karmanya itu terus-bagus, terus-bagus, maka dalam kehidupan selanjutnya dia akan menjadi lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia, sampai pada akhirnya dia moksa. Nah, moksa itu artinya dia sudah masuk nirwana. Masuk nirwana, begitu ya saudara ya. Nah, ini konsep karma. Nah, kalau dalam konsep Buddhism, itu tidak masuk nirwana ya. Orang kalau karmanya bagus terus ya, dalam kehidupannya akan datang, dia tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus, dia itu pada akhirnya akan masuk kepada ketiadaan, atau kekosongan, atau kenihilan begitu, ketiadaan. Ya, itu ada perbedaan konsep antara Hinduism dan Buddhism dan saya tidak ada waktu hari ini untuk membahas itu, saudara ya. Karena bukan itu poin saya. Ya. Nah, itu karma itu ditempatkan dalam konsep reinkarnasi yang semacam itu. Sehingga istilah karma itu tidak bisa ditempatkan dalam konsep ajaran Kristen. Ya, dalam, bukan dalam konsep, dalam konteks ajaran Kristen, atau doktrin Kristen. Ya, maka saya setuju dengan Dr. Deki yang mengkritisi itu ya, saudara. Ini kesalahan yang sangat fatal ya, mengait-ngaitkan sakitnya Agustan itu dengan karma. Karena kita tidak mempercayai karma. Ya, nah, silahkannya lagi, saya tambahkan sedikit, saudara, bahwa orang-orang entah Kristen atau Islam atau yang lain, yang pada umumnya memahami istilah karma itu dengan sangat dangkal sekali ya. Jadi, bagi mereka karma itu adalah sekedar pembalasan gitu ya. Jadi, kamu buat jahat akan dapat pembalasan ini, dapat karma. Katakanlah orang mensolimi basuki cahaya purnama, Pak Ahok begitu ya. Lalu, mereka mendapat kesulitan, masalah. Lalu, orang mengatakan karma Ahok begitu ya. Ini kan terkenal ya, karma Ahok begitu ya. Iman Kristen tidak percaya itu, saudara ya. Dan kalau ada orang Kristen atau secara umum ya, menganggap istilah karma itu hanya dalam konteks seperti itu, Artinya, kamu buat kesalahan atau kejahatan akan dapat belasan ini, tanpa mengaitkannya dengan reinkarnasi, itu pengertian karma yang bagi saya sudah misleading ya. Sudah-sudah-sudah salah itu ya. Sudah salah ya. Untung saja orang-orang Hindu dan Buddha yang percaya ini, ya khususnya agama-agama panteistik yang percaya ini tidak protes ya. Sebetulnya karma tidak sedangkal itu. Sudah-sudah dengarkanlah pengajaran para biksu Buddha atau guru-guru Hindu ya, atau sudah-sudah membaca buku-buku filosofi Hindu atau Buddhism, sudah-sudah akan mendapatkan konsep karma itu dengan utuh ya. Jadi tidak menggunakan secara dangkal ya. Agustan kentuti Alkitab dapat karma. Ya, ini bagi saya kompleks ya. Jadi, saya khawatir saja YouTuber-YouTuber Kristen yang dikritik Pak Deki ini melakukan dua kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang pertama, mereka menggunakan istilah karma yang tidak mendapat tempat dalam worldview Kristen. Tidak didukung oleh ajaran Alkitab Kristen. Tidak ada dalam doktrin Kristen. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua adalah, mereka menggunakan istilah karma itu dengan pengertian yang dangkal, yang tidak sesuai dengan konsep karma dan reinkarnasi yang sesungguhnya. Ya, itu dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, kesalahan secara doktrinal. Dan ini serius bagi kekristianan. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan akademik. Kesalahan akademik. Kesalahan secara ilmiah. Dan ini memalukan. Ya, yang pertama kesalahan apa? Doktrinal. Dan ini serius bagi iman Kristen. Kesalahan kedua adalah kesalahan ilmiah atau akademik. Dan ini memalukan. Belajar dulu lah. Baru bicara. Saya bicara sampai di sini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menikmati.